Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan aku Bibi sini aku mau bikin tutorial untuk membuat animasi-animasi yang yang ada di Android yang masih yang pertama yang kita buat itu adalah motion jadi pergerakan satu objek dari satu titik ke titik lain hanya namanya motion layout nah kalau kita kita ketahui ya motion layout itu adalah itu layout yang dapat membantu kita untuk memanage sebuah motion pergerakan dan juga adalah sebuah video animation yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita jadi motion lewat itu juga bagian dari concern lewat itu punya banyak sub-layoutnya salah satunya yaitu motion layout nah untuk memanfaatkan motion layout gimana caranya akan kita lihat di tutorial ini jadi tutorialnya saya ambil dari developerandroid.com ini kita bisa lihat bagaimana cara makinnya Oke motion sebagainya posisinya ya Oke sekarang yang pertama kita lakukan step pertama adalah head di konsumen dependensi kita pengen lihat dulu apakah dependensi dari konsumen layout atau kita masuk atau belum kita kita lihat di build.gradle kalau misalkan kita menggunakan android.exe kita menggunakan volume dependensi tapi kalau kita tidak menggunakan android.exe maka kita pakai adalah ini kita lihat ya build.gradle boot.gradle, dependensi, implementation, Oh ternyata ini sudah dipakai ya kita coba dulu sudah masih kita tambahkan aja ya baru terus selanjutnya kita buat file filenya kalau misalkan begini ini dia menggunakan Android text Oh ya untuk tutorialnya sepertinya yang dari Android ini dia menggunakan tutorial untuk Android text ya oke karena ternyata untuk Android text maka kita akan kita pilih yang ini aja jadi tutorial ini sama kalau sudah saya sudah baca beberapa waktu lalu jadi ternyata sama untuk tutorial yang bisa kita pakai ini bisa untuk Android biasa jadi dia pengen membuat pergerakan di atas ke bawah nah disini kiri kanan di kanan di sini dan oke yang pertama dilakukan setelah tadi kita update itu kita buat kita buat satu file baru namanya ada channel baru motion ada suatu nolakasi jr-blablabah para textnya oke kita buat let's layout new xml file hai 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 oke selanjutnya kita lompat sini setelah itu selesai kita buat lepas nomor baru lagi namanya hai 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 motion sama satu selanjutnya kita masuk ke kemudian motion yang satu disitu motion 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 selanjutnya kita buat skin gk2 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 Oh iya, tadi kita sudah mengatasi Gradle nya, jangan lupa kita update baru lagi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku sudah tahu ya permasalahan pertama, jadi permasalahan pertama ternyata folder motion underscore 01 itu seharusnya tidak diletakkan di folder layout, tapi dia dibuat dalam folder tersegiri yaitu folder HTML. Oke, setelah itu untuk, cuma itu sih permasalahannya yang lain tidak ada. Selanjutnya, kita coba running, istikasinya kita ganti, layout settingannya menjadi motion. Oke, kita running ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 nah untuk penjelasan code nya kalau kita lihat dari website ini jadi yang pertama itu yang dibuat adalah constraint start sama end atau bisa dibilang XML untuk start posisi awal dari button-nya yang kedua adalah membuat pusi air dari partnya jadi disini jadi dia membuat dua posisi jadi intinya untuk membuat pergerakan dari kiri ke kanan membuat dua posisi start sama endnya posisi bisa dibilang dia membuat layout layoutnya di posisinya sebelah kiri satunya layoutnya adalah kita di posisi sebelah kanan Oke setelah itu ini gampang tinggal buat aja tambahin aja eh setelah kalian mau pakai batang atau pakai apa di sini dia menggunakan widget view namanya kalau kalian mau pakai yang lain enggak apa-apa sama aja selanjutnya setelah itu selesai baru dia membuat motion 01 basic jadi bisa dibilang ini adalah basic-basic dasar dari motionnya jadi kalau untuk membuat sebuah pergerakan di Android kita membutuhkan sebuah basic-basic dasar layout motionnya jadi motion layout basic ini digunakan untuk bisa dibilang membantu pergerakan yang bisa dibilang sebagai activity utama sama yang akan memanggil skin 01 ini skin ini jadi bisa dibilang dalam penghubung bom motion 01 basic SML adalah file activity yang dimatakan untuk menghubungkan antara file layout ini dengan layout ini selanjutnya yang membuat nah bar view tadi bergerak dari kiri ke kanan itu ada di sini skin 01 jadi di sini dia menggunakan yang namanya layout motion skin di sini kita harus set dulu starnya berapa set starnya berapa mulai dari mana dan berakhir gimana kalau ini kita sudah set dari tadi yang sebelumnya tadi dia set di kiri dan berakhir di kanan selanjutnya supaya dia bisa bergerak kita membutuhkan yang namanya tab on swipe jadi konsep ini digunakan supaya dia bisa bergerak bergerak dari kiri ke kanan jadi kiri kanan itu diawali dengan kiri kanan itu diawali dengan kiri right kalau kalian mau bikin dari left right tinggal dibalik aja ini left ini left ini dibalik aja ini star ini nah untuk durasi pergerakannya akan bisa atur jadi pergerakannya oke nah itu nah ini untuk pengaturan aja sih pengaturan-pengaturan aja posisinya dimana ini bisa dibilang nah ini menggabungkan ya antara yang satu dengan yang lain jadi kalau misalkan kalian lihat di XML motion 01 basic ini ini yang terlihat adalah bisa dibilang dasarnya jadi yang pertama kali muncul adalah yang sebelah kiri kalau kita pindah di kanan maka yang muncul adalah yang kanan dua seperti itu ini itu untuk membuat pergerakan motion yang ada di android dari kiri ke kanan nah untuk selanjutnya untuk video selanjutnya mungkin aku mau coba yang lain animasi yang lain ada banyak banget disini animasi yang lain-lain bisa kalian coba jadi aku sama aku masukkan ya link tutorialnya di deskripsi oke oke itu sih dari aku tutorialnya dan lewisnya aku nengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh